Intro Wakil Gubernur Jambi Haji Fahrori Umar mengharapkan agar kepolisian perairan dan udara Korpo Lairut terus meningkatkan kinerja. Harapan tersebut dikemukakan oleh Wagub saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-67 Korpo Lairut, bertempat di tepian sungai Batanghari, kawasan Tanggorajo, depan rumah dinas Gubernur Jambi. Tema hut Korpo Lairut ini adalah Korpo Lairut siap mewujudkan polri yang promoter guna mendukung suksesnya pengamanan pilkada 2018. Wakapolda Jambi, Kompes Pol Ahmad Haidar bertindak sebagai inspektur upacara. Wagub mengapresiasi disenggarakannya hut Pol Lairut di tepian sungai Batanghari dan berharap bisa tetap dilaksanakan setiap tahunnya di lokasi pinggiran sungai Batanghari ini dengan banyak melibatkan masyarakat dan lebih meriah lagi. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapol, Bapak Serbasi, untuk bertanya. Karena memang tadi kan kita berbicara-bicara juga baru sekali ini kita mengadakan acara yang seperti ini. Kita berbicara-bicara. Kita sedang mengembangkan ke depan ya tetap seperti ini. Kita tadi saya tanya, yang ibu-ibunya, perempuan Rani Kalita yang ini, itu yang belum. Tadi juga adil. Nah ini lomba-lomba yang begini tadi kan, segala macam. Nah oleh karena itu, suatu hal yang memang luar biasa lah. Nah ini kan memang permukaan dari Bapak Kapol. Kemudian tadi saya bilang juga, kita kan hanya yang hadir, memang adakanlah ke-7-7 Bapak Kapol dan Bung-Bung-Bung dan Bung-Bung dan Bung-Bung. Saya bilang tadi, semua, semua Bupati atau ya Bapak Wakili atau Jakarta juga harus mengadiri itulah. Dari Jambi, Elisa Monika, Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Jambi,. Jambi. 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 Terima kasih.